Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Manfaat makanan yang halal yang pertama menjauhi sumber penyakit, yang kedua mendapat rido Allah, yang ketiga sumber tenaga, dan yang empat menjaga hati dan akal. Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila telah dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudaraat pada hikmahnya. Makanan yang haram dapat menyebabkan yang pertama doa-doa tidak dikabulkan, merudak hati dan akal, makanan haram membawa ke neraka dan menjolimi diri sendiri. Terima kasih. Nah, Samil, disini tempatnya nak. Bu, memangnya ibu disini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji. Beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Hah? Ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil? Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristikfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darah, dan juga darah. Oh, begitu ya, bu. Tapi, bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudu, Dodo sengaja meminum sebagian airan di kumurnya itu, bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, bu. Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Hehehe, dia tidak tahu kalau buahnya aku tukar dengan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita kekasih. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Lalu kita pergi kekasih ya. Ayo, siapa takut? Hehehe.